Kita akan melakukan percobaan, kan, hukum ohm dengan rangkaian seri dan paralel dari resistor atau lembatan. Nah, alat dan bahan yang kita butuhkan adalah papan PCB, empat buah resistor dengan nilai resistansi yang sama. Nah, ini perhatikan ya, ini saya dekatkan, ini gelang pertama merah, gelang kedua merah, gelang ketiga coklat, dan gelang keempat adalah emas. Berarti ini nilai resistannya adalah 220 ohm dengan toleransi 5%. Nah, ini semua ya, ini keempat-empatnya identik. Kenapa harus identik? Karena kita mau membuktikan hasil seri dan paralel dari resistansi yang keempat resistor ini jika dihubungkan dengan lampu. Kemudian, kita membutuhkan satu buah lampu LED dan baterai. Nah, sekarang mari kita lakukan percobaan ya. Nah, ini adalah pertama kita akan berlangkai secara seri. Jadi, di resistansinya, kita hubungkan dengan lampu LED secara seri dan ke sumber. Seperti ini, ini R, ini R. Di sini ada beban, di sini ada sumber tegangan. Kita misalkan I. Oke, ini nanti secara seri. Kemudian, secara paralel, kita hubungkan resistansinya secara paralel dengan lampu LED-nya, kemudian ke sumber. Oke, kita akan menggambar yang pertama. Nah, sebelumnya, kita akan memperajari dulu kaki-kaki dari LED ini. Nah, LED ini mempunyai dua kutub ya. Nih, perhatikan kakinya ada yang lebih panjang, ada yang lebih pendek. Yang lebih panjang ini menunjukkan kutub positif, yang ini negatif. Jadi, ketika di langkalan, nanti yang terhubung ke kaki negatif ini adalah kaki yang lebih pendek. Nah, kalau sampai terbalik, dia akan, nanti dia, angka yang tidak menolak ya. Jadi, kita buat, angka yang seri. Nah, perhatikan, kakinya hanya satu yang tertubung. Nah, itu menunjukkan kaki yang seri. Bedakan dengan paralel, kedua kakinya tertubung ya. Nah, pertama kita pilih yang seri. Nah, saya ingin menggunakan kaki tanggiannya ke seluruh setelah pertama. Setelah seri, lihat. Nah, salah satu kaki yang tertubung. Nah, kaki pendeknya ya. Nah, karena di sini tadi yang kaki yang lebih pendek, yang kutub negatif, maka kita hubungkan ke label yang kabel hitam. Kabel hitam ini yang menunjukkan kutub negatif, yang lebih pendek. Jadi, menyalak. Nah, label menyala, tapi lihat lebih pendek, ya. Coba kalau terbalik, kita coba. Apa mananya? Nanti ya, nah seperti tadi yang kita jelaskan, kadang, kalau lihat ini kan, aplikasi dari Dioda, dia berusaha sebagai saklar komotus, dan menanggungkan satu rangkanya. Lihat. Oke, ingat nih lampunya lagi. Ini lampunya. Bagaimana? Sekarang kita berusaha di cara paralel. Oke, tadi negatifnya kita lihat. Nah, saya lihat perbedaannya. Ini menyala lebih terang, ya. Kenapa seperti itu? Biar lebih. Pasti, kita ambil satu date lagi. Lihat, ini benar-benar identik latenya. Kita coba, biar langsung terlihat. Bukiskan. Ini yang paralel. Oke, ini reduk. Ini lebih terang. Kenapa seperti itu? Seperti tadi, tujuan kita adalah membuktikan hukum om. Kita membuktikan hukum om. Kita tahu kalau satu rangkai yang diserikan, maka nilai resistansinya adalah semakin besar. Kalau tadi, diserikan 220 ditambah 220 menjadi 480 ohm. Ini yang seri. Sedangkan, kalau paralel, sekor RP sama dengan sekor 22OU tambah sekor 220. berarti resistansinya menjadi 110 ohm. Nah, resistansi paralel itu lebih kecil, resistansi seri itu lebih besar. Kita lihat, I dengan R tadi, berbanding terbalik, ya. Jadi, kalau R-nya semakin besar, maka arusnya makin kecil. Sebaliknya, kalau R-nya semakin kecil, sehingga arusnya makin besar. Sehingga, untuk seri, didapatkan lampu yang lebih redup karena arusnya lebih kecil. Sedangkan, untuk paralel, diperoleh lampu lebih terang karena dia memperoleh arus yang lebih besar. Demikian, sehingga percobaan kita tentang hukum om dengan seri paralel dari Isisok. selamat menikmati. selamat menikmati. Selamat menikmati. selamat menikmati.